Pendekar pengejarnya wajilit 1. Beberapa baris tulisan huruf-huruf indah yang masih basah tintanya itu tertera di atas selembar kertas yang dibentangkan di atas sebuah meja batu marmer. Sinar lilin menyorot dari sebuah lampion yang dibungkus kain peres merah, membuat kertas berwarna biru muda itu terlihat berwarna ungu muda tertimpa cahaya merah dari lampion, kelihatan aneh dan janggal. Tulisan yang indah dan berseni itu jadi tampak lebih menarik dan merasuk hati. Surat itu tidak dibubungi tanda tangan pengirimnya, namun mengandung bau dupa wangi, bau dupa yang mengandung seni, dari tulisan surat bukan surat, syair bukan syair itu, siapapun susah menduga siapakah orang yang mengirimkan surat ini. Yang menerima surat ini adalah Kim Pian Hoa, anak seorang hartawan terkenal di Pak Hia. Ia sedang duduk di pinggir meja. Raut mukanya yang putih halus dan selalu terpelihara itu terlihat berkerut-kerut seakan mendadak kesakitan lantaran terbacok senjata tajam. Kedua biji matanya melotot mengawasi surat itu, seolah baru saja menerima surat panggilan dari Giam Loong, Raja Akhirat. Dalam ruang pendopo yang besar itu hadir tiga orang lagi. Seorang adalah laki-laki tua berjubah sutera, berperawakan kekar dan bersikap gagah, namun rambutnya sudah beruban. Ia sedang menggendong kedua tangannya mondar-mandir di ruangan itu. Entah sudah berapa lama atau berapa kali ia berjalan pulang pergi, seperti tidak merasa letih. Umpama ia berjalan lurus, mungkin jarak yang telah ditempuhnya tidak kurang dari jarak antara Pak Hia dan Tiokah G.O. Seorang lagi adalah laki-laki berpakaian serbah hitam dengan tulang pipi yang menonjol, bermata elang dan bersikap dingin tenang, tapi terlihat jelas wataknya yang keji dan culas. Ia duduk di samping Kintian Hoa. Kedua tangannya sedang mengelus-elus sepasang potlot baja yang ditaruh di atas meja. Jari-jari tangannya kurus kering dan panjang, sendi-sendi tulangnya tampak menonjol seperti rangka besi. Raut wajah kedua orang ini kaku serius, sepasang matu yang jeli selalu berputar mengawasi sekelilingnya, dari pintu ke arah jendela, dari jendela balik ke arah pintu, begitu tak putus-putusnya dengan perhatian penuh. Selain kedua orang ini, masih ada seorang tua berkepala gundul berpakaian sederhana, tubuhnya kecil pendek dan kurus, ia duduk di pojok seakan bersemedi dengan memejamkan mata. Tidak ada tanda isi mewah di badan orang ini, tapi kedua daun kupingnya entah kenapa tidak tampak di tempatnya, namun digantikan oleh kuping palsu berwarna putih, entah terbuat dari apa. Laki-laki tua berjubah sutera menghampiri meja, dijemputnya kertas bertulisan itu, katanya dingin, ini terhitung apa? Undangan? Tanda hutang? Dengan mengandalkan secari kertas tak berharga seperti ini, dengan gampang dia hendak mengambil giyok bijin, satu dari empat benda mestika di kota raja, lalu ia mengebrak meja dengan keras, bentaknya, Coh Liu Hiang, oh Coh Liu Hiang! Jangan kau memandang remeh parang hiong di kota raja, Kim Pian Hoa bersungut-sungut, katanya dengan gemetar dan sangsi, kenyataannya dengan hanya mengandalkan secari kertas yang sama, entah sudah berapa banyak benda mestika yang berhasil dicurinya. Kalau dia mengatakan jam sekian hendak mengambil sesuatu barang, siapapun jangan harap bisa menggagalkan usahanya, oh, apaya selah laki-laki baju hitam dengan nada dingin. Kim Pian Hoa menghela nafas, ujarnya, bulan lalu KHU Sian Hoa dari jalan gulung tira juga menerima secari kertas yang sama, katanya hendak menjemput Kim Leong PWM milik KHU ya warisan leluhurnya. Bukan saja Sian Hoa menyimpannya di sebuah kamar rahasia, malah mengundang dua orang siwi dari Istana Raja Pula, Syang Chiang Hoa Antian, sepasang tangan membalik langit, Chuwi Chuho dan Bwe Hoa Kiam Pui Hoan untuk berjaga di luar pintu rahasia. Penjagaan sedemikian rapat, seumpama lalat pun tidak akan dapat lolos. Namun setelah lewat jam yang dijanjikan, saat mereka membuka pintu kamar, A-A-I-I, Kim Leong PWM tetap saja hilang, laki-laki baju hitam tertawa dingin, jengitnya, Ban Lop Yau Tau bukanlah Chuwi Chuho, Aku Seng Sipoan bukan Pui Hoan, apalagi. Ia melirik laki-laki tua gundul di pojok, lalu menyambung dengan perlahan, Eng Lo Chiampo yang paling ditakuti oleh kalangan maling dan pencuri di seluruh dunia pun hadir di sini. Kami bertiga kalau tidak mampu membekuk Chuho Liu Hiang, pasti tidak ada lagi orang yang mampu, baru sekarang laki-laki tua gundul itu membuka matanya, ujarnya, Chuwi Heng terlalu mengagulkan diriku. Sejak peristiwa Hun Tai dulu, Lo Chi sudah tidak berguna lagi. Orang yang hidupnya mencari nafkah dengan mengandalkan sepasang telinganya, kini telah diprotoli orang, kan sama seperti pengemis kehilangan ular untuk bermain sulat, bila orang pernah mengalami kekalahan yang begitu mengenaskan, apalagi kedua kupingnya pun hilang, pasti ia tidak berani mengungkit-ungkit peristiwa yang memalukan itu. Kalau orang berani mengolok-olok, tentu ia akan menghunus senjata untuk ajak adu jiwa. Tapi laki-laki tua gundul itu bicara sambil tertawa berseri tanpa malu, malah seakan merasa bangga dan senang. Laki-laki tua berjubah sutra itu adalah Tici Yang Gin Pian, Pukulan Besi Ruyung Perak, Ban Butik, Cong Piau Tau Ban Seng Piau Kiok di Kota Raja. Sambil mengelus jenggotnya, ia tertawa gelap, ujarnya, kaum perselatan siapa yang tidak tahu ketajaman telinga toheng yang tiada bandingannya di dunia? Memang saat peristiwa Huntai dulu mengalami kekalahan kecil, tapi kekalahan itu malah membawa rezeki besar. Apalagi sejak kau memasang dan menggunakan pek isin hai, telinga sakti baju putih, ketajaman kupingmu jadi semakin liai, toheng atau si elang gundul menggeleng kepalanya, ujarnya tersenyum senang. Aku sudah tua, sudah tak berguna lagi, kalau bukan karena ingin berkenalan langsung dengan maling-paling sakti di antara para pencuri, laki-laki sejati di antara bajingan, tidak sedih aku muncul kembali di bulim. Tiba-tiba Kim Tian Hoa tertawa, kabar yang kudengar dari pembicaraan orang di bulim, katanya cukup asalkan Eng Lo Chiampua pernah mendengar suara pernafasan seseorang, maka lantas dapat membedakan apakah orang itu laki-laki atau perempuan, berapa usianya, bagaimana asal-usulnya. Peduli siapapun asalkan suara pernafasannya pernah didengar oleh Eng Lo Chiampua, selama hidup ia tak akan bisa lolos, kemanapun ia melarikan diri, Eng Lo Chiampua pasti akan menemukan dan menangkapnya pula, toh Eng tertawa senang, dengan memicinkan mata ujarnya, kabar di kalangan Kang Hoa seringkali dibumbui dan dibesar-besarkan, terdengar suara kentongan yang terbawa hembusan angin malam, Tiba-tiba Seng Sipoan berjingkrak bangun, lalu katanya, jam 1 tepat. Kim Tian Hoa segera berlari ke pojok tembok, dari belakang sebuah figura bergambar perempuan telanjang, ia menekan sebuah tombol untuk membuka pintu rahasia, dilihatnya kotak kayu cendana berukir indah masih menggelepak di situ, seketika ia menarik nafas dan menghembuskannya dengan lega, katanya tertawa sambil berpaling, Tak nyana ketenaran nama kalian bertiga benar-benar cukup membuat Choh Liu Hiang cari dan tidak berani datang, Seng Sipoan menengadah, ujarnya sambil bergelak tertawa, Choh Liu Hiang, Choh Liu Hiang, ternyata kau pun seorang, SSSTT tiba-tiba didengarnya Toheng mendesis, Segera Seng Sipoan menghentikan tawanya, maka terdengar suara rendah serak yang mengandung daya tarik sedang berkata, Giyok Bi. Jin sudah kuambil, Choh Liu Hiang mengucapkan terima kasih bergegas ban butik memburu ke jendela dan memukulnya hingga terbuka, Dilihatnya di tempat gelap di kejauhan sana berdiri seseorang, tangannya menggenggam sebuah benda sepanjang tiga kaki, di bawah sinar rembulan, warnanya yang putih kehijauan berkilau memancarkan cahaya terang, mulut orang itu sedang berkata, jam 12 mencuri, jam 1 kemari untuk mengucapkan terima kasih, Tata tertib selalu kupatuhi, maaf, maaf pucat pias wajah Kim Tian Hoa, serunya gemetar, kejar, lekas kejar api lilin berkerlap-kerlip, angin menderu, bayangan orang berkelebatan. Seng Sipoan dan ban butik telah melesat keluar lebih dulu. Toheng berkata dengan nada berat, apa benda itu betul Giyok Bi Jin Kim Tian Hoa membanting kaki, aku melihat jelas, tidak salah lagi berbareng dengan bantingan kakinya, Badannya sudah meluncur keluar, ternyata Kong Cuh Hartawan ini memiliki kepandayan silat yang tidak lemah. Toheng sedikit menggelengkan kepala, ujarnya, orang lain gampang kau tipu, tapi aku, heto meter dengan nanar ia menatap kotak kayu cendana itu dan berjalan perlahan mendekatinya. Sekonyong-konyong sebuah suara breng yang keras terdengar di belakangnya, begitu keras bunyi suara itu sampai badannya tergetar mencelat. Ternyata Bik Isin Hai atau kuping palsu itu terbuat dari logam campuran perak, daya salurnya teramat hebat, suara yang membekakan itu terasa menggetar pecahkan selaput kupingnya. Selamanya ia amat membanggakan sepasang kupingnya ini, sungguh mimpi pun tak terfikir olehnya kalau kuping logamnya ini akan membawa akibat yang amat fatal juga bagi dirinya. Saking terkejutnya, ia berjumpalitan ke tengah udara, berbareng dengan itu sepasang telapak tangannya membalik menghantam ke belakang, tapi bayangan orang tak kelihatan lagi di belakangnya. Suara itu kembali terdengar di luar jendela, dengan sebatia menjejakan kakinya, badannya pun melenting ke luar jendela, tiba-tiba terdengar bunyi yang ramai di bawah kakinya, waktu ia menunduk, ternyata kakinya menginjak sepasang gemreng yang besar. Berubah pucat romen muka toheng, teriaknya, celaka seperti orang gila, lekas ia melesat masuk ke dalam pendopong. Dilihatnya kotak kayu jendela itu masih tetap di tempatnya tanpa kurang suatu apapun, tapi sebuah daun jendela di sebelah sana tampak bergerak tak henti-hentinya. Seperti patung kayu, toheng menjublek di tempat, mimik mukanya aneh dan lucu, entah sedang menangis atau lagi tertawa, cuma mulutnya bergumam. Coh liuh yang, coh liuh yang, kau benar-benar lihai, tapi kau jangan tak kabur, suaramu sudah ku dengar, akan datang suatu ketika kau akan ku temukan. Angin berdesir di belakangnya. Ban Butik, Seng Sipuan dan Kim Pian Hoa beruntun melesat masuk ke dalam pendopong. Dilihatnya tangan Ban Butik menjinjing sebuah patung wanita laksana bida dari yang terbuat dari batu giyok, katanya, ternyata hanya tipuan belaka, giyok bijin ini ternyata palsu. Meski palsu, paling tidak juga berharga beberapa tahil perak. Itu yang namanya tidak berhasil mencuri ayam malah kehilangan segenggam beras. Begitu tenar dan besar namanya, malam ini toh terjungkal pula di tangan kita, dengan sorot metapudar toheng tetap mengawasi kotak kayu cendana itu, katanya lirih, jika itu palsu, lalu yang tulen ada di mana berubah pucat wajah Kim Pian Hoa, serunya gemetar, sudah tentu, ada, di dalam, kotak ini, segera ia berlari memburu maju dan membuka kotak itu. Giyok bijin yang tersimpan di dalam kotak itu ternyata telah lenyap. Kim Pian Hoa menjerit pilu, lalu roboh pingsan. Saat Ban Butik memeriksa, di dalam kotak terdapat secari kertas biru muda berbau wangi, di atasnya ada tulisan indah dan tajam berbunyi, Pian Hoa Kongcu kehilangan, maling sakti meninggalkan bau harum, oh kini ia tidur tengkurap di dek sebuah kapal. Cahaya matahari pagi bulan lima dengan hangat menerpa tubuhnya yang separuh telanjang, terutama punggungnya yang lebar, sehingga berwarna merah seperti tembaga. Angin laut basah sejuk berhembus sepoi-sepoi menyingkap rambutnya yang panjang halus terurai, kedua tangannya yang berotot terjulur ke depan, jari-jarinya panjang terpelihara dan kuat, serta memegang sebuah patung porselen yang mengkilap halus berkilauan, itulah Pek Giyok Bijin, patung perempuan cantik terbuat dari batu pualam. Seolah-olah ia sedang terlelap di tengah samudera raya. Sebuah kapal dengan tiga tiang layar besar dan tinggi, layar berwarna putih, bentuk kapal panjang menyempit, terbuat dari bahan kayu yang keras dan mengkilap. Siapapun yang berada di atas kapal ini, pasti hatinya tenang tenteram, merasa hidupnya penuh dengan kemawahan. Waktu itu permulaan musim panas, Seng Surya memancarkan cahaya terang-benderang, burung camar terbang rendah berputar-putar di sekeliling kapal, terasa semarak dan romantis, diliputi oleh kegembiraan masa muda yang gemilang. Selayang pandang, samudera raya amat luas tak berujung pangkal, daratan nun jauh di sana terlihat seperti segunduk bayangan abu-abu yang sejajar dengan garis langit dan air. Di sini adalah dunia tersendiri, tak pernah kedatangan tamu-tamu yang membosankan. Pintu yang menembus ruang bawah selalu terbuka, dari kamar bawah berkumandang suara tawanya ring merdu. Kemudian seorang gadis cantik muncul dan berjalan di dekapal. Ia mengenakan pakaian longgar berwarna merah menyala yang sedap dipandang, rambutnya terurai mayang, setiap kakinya melangkah, tampak betis dan telapak kakinya yang indah dan putih halus menggiurkan, terus saja ia menghampiri, dengan perlahan ujung jari kakinya menggelitik telapak kaki orang. Terbersit senyuman mekar diraut mukanya yang elok seakan ratusan macam kembang serempak mekar semerbak dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki itu mengerutkan kakinya, katanya sambil menghela nafas, Tiamji, apakah kau tidak bisa diam lagak lagu suaranya rendah, mengandung daya tarik yang luar biasa. Terdengar suara kikik tawa yang panjang nyaring, akhirnya salah juga terkaanmu dengan malasia membalikan badan, Cahaya matahari menimpa mukanya, kedua alis tebal memayang, diliputi kekasaran sikap laki-laki yang penuh dengan kejantanan, namun biji matanya yang bening menunjukkan kehalusan hatinya. Hidung yang tegak berdiri membayangkan ketegasan, tegas dalam keputusan dan tindakan. Tapi sekali tertawa, ketegasan hati yang keras itu seketika berubah menjadi halus mesra, sikap dingin itu seketika berubah menjadi simpatik dan halus kasihan. Ia mengangkat tangannya untuk menutupi cahaya matahari yang menyilaukan matanya, wajahnya dihiasi senyum lebar sambil memicinkan mata, sorot matanya memancarkan kenakalan, penuh yunger dan kecerdikan, katanya, li ang siu, jangan nakal ya, seorang song tiam ji saja sudah cukup membuat kutobat li ang siu tertawa terpingkal sambil memeluk pinggang, katanya menahan tawa, kecuali song tiam ji, memangnya orang lain tidak boleh nakal coh liuh yang menepuk papandek di sebelahnya, katanya, baiklah kau duduk di sini dan menemani aku berjemur. Karanglah sebuah cerita untuk ku dengar, cerita banyolan yang lucu, dengan akhir cerita yang mengembirakan, tragedi menyedihkan di dunia ini sudah cukup banyak, li ang siu menggigit bibir, katanya, aku tidak mau duduk, tak mau bercerita, aku pun tak mau berjemur, sungguh tak terfikir oleh ku, kenapakah suka berjemur? Lain di mulut lain di hati, katanya tidak mau berjemur, justru dia berjongkok dengan perlahan dan duduk di pinggir orang, malah kedua kakinya terjulur agar tersorot sinar matahari. Apa jeleknya berjemur? Seseorang asal bisa meniru sifat matahari, dia pasti takkan melakukan perbuatan yang hina dan memalukan. Siapapun bila berada di bawah sorotan sinar matahari yang sejuk menyegarkan ini, dia pasti takkan memikirkan sesuatu yang jahat, aku justru sedang memikirkan hal jahat, ujar li ang siu sambil mengerling penuh arti. Tentukah sedang mencari akal supaya aku merangkak bangun mengerjakan sesuatu, betul tidak kau ini memang setan, segala persoalan tak bisa mengelabui mu, lamat-lamat suara tawa cekikikannya pun berhenti, lalu katanya pula, tapi kau memang harus mengerjakan persoalan ini, sejak pulang dari kota raja, kau selalu tiduran, bila terus-terusan begini maka kau tentu akan menjadi bajingan. Coh liuh yang menghela nafas, kau ini mirip dengan guru sekolahku waktu kecil, kecuali kau tidak punya jenggot kambing seperti dia, seketika mat celi ang siu melotot, Coh liuh yang tertawa lebar, katanya pula, di kota raja aku sudah menghadapi tampang-tampang orang yang mengagulkan diri sedagai nghyong, kecuali si elang gundul tua bangka itu yang punya sedikit kepandayan, yang lain gentong masih belaka. Ban butik katanya berkepandayan tinggi, sepasang potlotnya menurut kabar bisa menotok 218 siatu di tubuh orang. Namun ketika aku berkelebat di sampingnya, ia hanya berdiri seperti baru bangun dari mimpi. Li ang siu membuka mulut, siapa yang tidak tahu ginkang Coh Toa Xiaoya tiada bandingannya, tetapi Coh Toa Xiaoya, bualanmu sudah selesai belum sudah habis, nona li ada petunjuk apa akan kewajukan beberapa persoalan padamu, kata li ang siu sambil mengeluarkan sejilid kitab tipis kecil dari lengan bajunya. Barang yang kau ambil di kilam tempoh hari terjual 30 laksatel. Untuk membantu keluarga Ong Piao Tau Lyong Ha Ong Piao Kioks laksatel, pembantu keluarga Tio dan Tio masing-masing disokong 5.000 tel, untuk membantu Ong Shou Chai melunasi ongkos penguburan 1.000 tel, membeli kado pernikahan Tio Kok Bing 1.500 tel, untuk menyumbang Coh Liu yang menghela nafas, tukasnya, memangnya aku tidak tahu semua itu li ang siu meliriknya, katanya, pendek kata, 30 laksatel itu telah habis dibagikan, 5.000 tel yang kasedot dari pengeluaranmu sendiri pun telah aku gunakan 4.000 tel untuk keperluan kita, Coh Liu yang tertawa getir, Nona, memangnya kau tidak bisa sedikit berhemat apa hidupmu belum cukup mewah? Orang-orang usil di kalangan Kangou mulai membicarakan kejelekanmu, orang tidak tahu, uang yang kau pakai adalah milikmu sendiri, semua bilang kau pura-pura dermawan lantaran memakai uang hasil curian, bersetan dengan omongan orang, peduli apa dengan kita? Hidup manusia di dunia ini apa artinya kalau tidak berfoya-foya, mengapa kita harus hidup menderita? Mengapa kau berubah menjadi sedemikian cupat? Aku tidak menyuruhmu hidup menderita, aku cuma, kalian sedang mengobrol tentang apa? Apa tidak lapar tiba-tiba berkumandang suara dari ruang bawah? Li ang siu geli mendengar logat orang, katanya tertawa, terlalu, memangnya dia tidak bisa bicara dengan logat yang enak didengar orang lain, kau tidak perlu mencelanya, dengan susah payah dia memasak buat kita, namun kau tidak mau makan, tak heran kalau dia marah-marah. Orang kalau marah, logat kampungnya pun akan dibawa serta, demikian ujar Chow Liu Hiang. Tampaknya ia tidak bergerak, tahu-tahu sudah menarik tangan Li ang siu sembari berbangkit. Dengan sengaja Li ang siu merengek eilmen, segala urusan selalu kau membela Tiam Ji, maka dia belum habis bicara, tiba-tiba raut mukanya berubah, serunya tertahan, coba lihat, apa itu ooo permukaan laut di timpa cahaya seng surya, tampak sesosok bayangan orang terapung mendatangi terbawa oleh arus, ternyata sesosok mayat manusia. Hanya dengan memutar badan, Chow Liu Hiang sudah berada di pinggir dek, sekali raih ia menarik segulung tali terus diikatnya, sekali ayun, tali panjang itu melesat seperti anak panah langsung mengarah pada mayat terapung itu, seperti ular hidup saja, tali dengan tepat dan persis menjerat mayat itu. Mayat ini masih mengenakan pakaian sutra halus yang mahal, pinggangnya menyoren pipa changklong terbuat dari batu pualam, raut mukanya hitam legam melepuh besar. Dengan perlahan Chow Liu Hiang meletakkan mayat itu di atas dek, katanya sambil menggeleng, tak tertolong lagi, sebaliknya Ali Ang Siu mengamati kedua tangan mayat itu, tampak jari tengah dan jari manis tangan kiri mayat itu masing-masing terpasang cincin emas sitam mengkilap terbuat dari baja murni. Tangan kanannya tidak mengenakan cincin, tapi ada bekas jalur putih yang menandakan biasanya pada jari tengahnya itu pun mengenakan cincin. Berkerut alis Li Ang Siu, katanya, Chit Sing Hwe Ihoan, cincin terbang tujuh bintang, mungkinkah orang Tian Sing Pang? Ya, dari Tian Siang Pang, malah pimpinan tertingginya Chit Sing Tohun, tujuh bintang perenggut nyawa, Coy Ucin. Tetapi Tian Sing Pang biasanya bercokol dan berkuasa di daerah Hoan Lem, mengapa dia bisa mati di tempat ini badannya tidak terluka, mungkinkah dia mati karam Choh Liu yang menggelengkan kepala, perlahannya menyingkap baju orang, terlihat tulang rusuk kelima di dada sebelah kiri, antara Ye Ukin Hiat dan Ki Hun Hiat, bercap sebuah telapak tangan warna merah darah. Chiu So A Chi yang seru Li Ang Siu menghela nafas. Akhir-akhir ini dari Chiu So A Bun telah muncul beberapa tokoh muda yang liai, jumlah anak murid kurang lebih tujuh puluhan, namun yang bisa mengalahkan dan membunuh Chit Sing Tohun tidak lebih dari tiga orang. Ya, Pang, N.I.O., Sebun, ilmu silat ketiga orang ini mungkin lebih unggul dari C.O. Ye Ucin, tapi ada permusuhan apa antara Chiu So A Bun dan Tian Sing Pang Li Ang Siu berfikir, lalu menjawab, 37 tahun yang lalu, Sing Tong Hiang Chu dari Tian Sing Pang mempersunting putri kedua Chiyang Bun Jin Chiu So An Bun waktu itu, Pang Hong. Dua tahun kemudian, Nona Pang meninggal dunia. Pang Hong lalu meluruk ke markas Tian Sing Pang untuk mengusut persoalan ini, akhirnya diketahui ternyata Nona Pang memang meninggal dunia lantaran sakit keras, tapi hubungan kedua keluarga sejak itu terputus, masih ada yang lain 26, mungkin 25 tahun yang lalu, Tian Sing Pang pernah merampas barang kawalan yang dilindungi oleh anak murid Chiu So A Bun. Waktu itu kebetulan Pang Hong baru saja wafat setelah sakit tua, pihak Chiu So A Bun sedang sibuk memilih calon Chiyang Bun Jin penggantinya, maka urusan itu tertunda setahun berikutnya. Meski murid Tian Sing Pang yang merampas barang kawalan itu sudah mengaku salah dan meminta maaf, namun barang-barang itu tidak pernah dikembalikan, peristiwa 25 tahun yang lalu ia tuturkan dengan hafal dan fasih sekali, seolah-olah sedang menceritakan sejarah rumah tangga leluhur sendiri. Chiu Liuhi yang tertawa lebar, katanya, ingatanmu memang tidak pernah mengecewakan orang lain, tetapi semua peristiwa itu sudah berlalu, juga tidak terhitung permusuhan dendam kesumat sedalam lautan, pihak Chiu So A Bun tidak akan menguntip Coy U Cirin sampai di sini lantaran. Peristiwa lama itu, lalu turun tangan ke Ji, pasti dalam peristiwa ini ada latar belakang atau ada sebab-musabab yang belum kita ketahui, sekonyong-konyong seorang gadis lain muncul dari ruang bawah, serunya dengan bersungut-sungut, kalian sedang mengobrol apa dia pun memakai pakaian lebar yang amat longgar, berwarna kuning seperti bulu angsa, setiap langkah kakinya memperlihatkan pahanya yang halus, betis kakinya yang indah dan kulit kakinya yang putih lembut. Rambutnya yang panjang hitam legam diikal menjadi dua jalur kuncir, waktu memburu keluar gerak geriknya lincah, kedua kuncirnya bergoyang gontai, raut mukanya yang bundar seperti kuaci berwarna abu-abu pudar, dihiasi sepasang biji matu yang jelas perbedaan hitam putihnya, kelihatan amat menawan, cantik dan nakal. Mukanya sedang bersungut mendongkol, tetapi begitu melihat mayat itu, mendadak ia menjerit ketakutan, lalu memutar badan terus lari terbirit-birit masuk kembali ke ruang bawah, larinya malah lebih cepat daripada waktu datangnya tadi. Nyali tiamji biasanya besar bila melakukan tugas berat apapun, tapi setiap kali melihat mayat, takutnya setengah mati, makanya sering ku katakan, siapa yang bisa menundukkan dia, hanya orang mati yang bisa mengekang dirinya, dengan nanarcoh liuhi yang mengawasi permukaan laut nan jauh di sana, katanya kalem, coba tunggu saja, mayat yang terapung lewat di sini ku pastikan tidak hanya satu, belum lagi liang siu sempat buka suara, tiba-tiba dari ruang bawah di balik pintu, terlihat tangan halus putih terjulur keluar mendorong sebuah nampan besar. Nampan besar itu diletakkan di atas dek, di atasnya ada dua ekor burung darah yang dipanggang matang, jeruk kuning teriris merekah, beberapa kerat potongan daging kebau, separoh hayam goreng, seekor ikan gurame, di samping itu ada pula secawan air tomat kental, dua piring nasi putih, sebotol anggur berwarna merah coklat, botol itu basah oleh butiran-butiran air yang menguap, agaknya baru dikeluarkan dari rendaman es batu. Tatkala itu coh liuhi yang sudah menurunkan jangkar, sehingga perahu mereka berlabuh di tengah lautan. Tanpa sungkan-sungkan coh liuhi yang gegaras semua hidangan yang sudah disiapkan untuk dirinya, belum lagi ia habis menggeragoti seekor burung darah, betul juga dari arah semula terapung datang pula sesosok mayat orang. Mayat ini mengenakan jubah pendek warna merah legam, panjangnya cuma sampai ke lututnya, meski raut mukanya sudah terendam air laut tapi kelihatan masih sedemikian putih bersih, usianya paling baru empat puluhan, di bawah dagunya memelihara jenggot pendek, namun ujung matanya belum memperlihatkan kerut-kerut kulit muka. Telapak tangan kirinya halus, telapak tangan kanan sebaliknya begitu asar dan jelek sekali, otot-otot tulangnya menonjol keluar, hampir satu kali lipat lebih besar daripada telapak tangan kirinya. Waktu telapak tangannya dipentang, warnanya mirip dengan jubah yang dipakai. Matt Lee Ang Siu yang bening terbelalak membundar, katanya kaget, orang ini adalah Seth Jiu Suseng, pelajar bertangan pembunuh, sebumjian, Chow Liu yang menghela nafas, sebumjian membunuh Chou Yeuchin, namun dia terbunuh pula oleh orang lain, tapi siapa pula yang membunuhnya tanya Lee Ang Siu seperti menggumam. Habis bicara matanya menjelajahi keadaan tubuh orang, terlihat luka berlubang di tenggorokan sebumjian, darah sudah tersapu bersih oleh air laut, kulit dagingnya berwarna abu-abu mereka membesar. Lee Ang Siu menarik nafas, katanya, luka tusukan pedang, Chow Liu yang mengiakan sambil manggut-manggut. Lebar luka pedang ini cuma satu dim lebih, di dalam bulim cuma Helem dan Laosan dua aliran besar ilmu pedang yang biasa menggunakan pedang setipis dan sesempit seperti ini, tidak salah, kata Chow Liu yang mengiakan. Helem dan Laosan, dua partai ini berjarak tidak jauh dari sini, tetapi ilmu pedang Laosan hanya diajarkan pada murid-murid Tosu yang beragama, mengutamakan welas asi dan berjiwa luhur, jadi sebunjian mati tertembus pedang murid Helem Kiamhek yang ganas dan telengas, benar-benar peristiwa yang aneh dan membingungkan, aneh Chow Liu yang mengerutkan kening. Rasanya Helem Pai tiada dendam dan tidak ada permusuhan dengan Chow Soabun, malah boleh dibilang punya hubungan yang cukup perat. Delapan tahun yang lalu, Chow Soabun diserbu dan dikepung oleh Bin Lam Chit Kiam, dari tempat ribuan Li Helem mengirim anak buah memberi bantuan, sekarang tokoh kosan Helem Pai membunuh tiang lucu Soabun, sungguh membingungkan dan tak bisa dimengerti, Chow Liu yang menghela nafas, tanpa sebab Coy Ucin mampus di tangan sebunjian, sebaliknya sebunjian terbunuh pula oleh murid Helem Pai, sebetulnya rahasia apa yang terselit dalam peristiwa ini Li Ang Siu tertawa manis, katanya, memangnya kau hendak turut campur urusan orang lain, bukankah tadi kau bilang aku terlalu malas? Akanku selesaikan persoalan ini supaya kau bisa membuktikan apakah aku malas atau seorang cerdik pandai, kukira peristiwa ini berlatar belakang dan berbuntut luas dan panjang, lagi pula amat berbahaya. Yang Cici sedang sakit, menurut umatku, lebih baik kita tidak melibatkan diri dalam peristiwa ini, segala persoalan yang berbahaya selalu mendorong hasratku untuk menyelesaikannya. Semakin menyangkut rahasia yang lebih rahasia, pasti nilai benda yang tersangkut paut pun amat mahal, memangnya aku hanya berpeluk tangan saja melihat peristiwa ini. Aku tahu kalau kau tidak berhasil membongkar rahasia ini, pasti kau tidak bisa tidurnya nyak. Sejak dilahirkan kau memang sudah ditakdirkan untuk menjadi tukang mengurus persoalan orang lain, tiba-tiba tawanya semakin lebar, katanya pula, tapi persoalan ini tiada berujung pangkal, saya umpama menggagap jarum di laut. Sampai detik ini, tidak ada satupun sumber penyelidikan, kau hendak mencampuri urusan ini, ku rasa kau tak akan bisa turun tangan. Coba kau tunggu saja, sumber penyelidikanku lambat laun akan semakin banyak. Setelah meneguk arak, Coh Liuhi yang mulai menggerogoti paha ayam dan makan minum dengan lahapnya di atas geladak. Aku kagum melihat seleramu. Dalam keadaan seperti ini kau masih bisa makan dengan lahapnya, tanpa terasa kakinya bergeser ke pinggir, tangannya bersandar pada pagar besi, pandangan matanya mengawasi permukaan laut di kejauhan sana. Dilihatnya sesosok mayat lain terapung di permukaan, seperti terbawa oleh arus ke arah sini. Ternyata mayat ini adalah seorang tosu berjubah hijau dengan wajah yang dipenuhi jambang. Tangan kakinya telah dingin kaku, tetapi jari-jarinya masih menggenggam sepotong pedang buntung, badan pedang yang sempit panjang masih memancarkan cahaya dingin, rambut kepalanya awut-awutan menutupi separoh wajah, batok kepalanya terbelah dua. Sungguh mengenaskan kematian orang ini, sampai Li Ang Siu memalingkan muka tak tega melihat keadaannya yang mengerikan. Ternyata betul murid He Lam Pei, kau, kau kenal dia ya, orang ini adalah Ling Chiu Chiu, salah seorang dari He Lam Sam Kiam, tiga pedang dari He Lam Pei. Keganasan ilmu pedangnya di dalam bulim hanya ada beberapa orang saja yang bisa menandingi, sekali tusuk melubangi tenggorokan orang, tidak nyana batok kepala sendiri pun terbelah menjadi dua oleh bacokan orang, sepintas ia berpaling melihat sebentar, lalu katanya pula, dilihat dari keadaannya, waktu bacokan orang itu meluncur tiba, dia tidak mampu berkelit lagi, terpaksa ia mengangkat pedang menangkis, tidak dinyana, bukan saja orang itu mampu membacok putus pedangnya, kekuatannya yang hebat, masih kuasa membelah batok kepalanya pula. He Lam Cui Kiam kabarnya terbuat dari gemblengan besi dingin dari dasar lautan, orang itu mampu membacok pedangnya hingga putus, ai, pedang yang tajam. Pedang yang berat dari mana kau tahu kalau lawannya itu menggunakan pedang tokoh silat kenamaan yang menggunakan golok di bulim zaman ini, siapa yang mampu mendesak Ling Chiu Chiu hingga tidak mampu mengegos lagi, tiada jurus ilmu pedang He Lam Cui Kiam Pei yang tidak menggunakan kekerasan, kalau dia tidak terdesak dan terpaksa, mana mungkin ia mengangkat pedang untuk menangkis bacokan golok musuh yang mengarah batok kepalanya benar, Chiu Li Hu yang manggut-manggut. Perubahan ilmu golok memang tak selincah dan serumit ilmu pedang umumnya. Bagi orang yang bergaman golok, jika hendak mendesak lawan yang bersenjatakan pedang hingga tidak mampu berkelit lagi, memang sesukar memanjat ke langit, ia tertawa lebar, katanya lebih lanjut, tapi kau melupakan seseorang. Biji Matli Ang Chiu bersinar, katanya tertawa, kalau yang kau maksud Bu Ing Sintu, golok sakti tanpa bayangan, cabok hab, dugaanmu salah besar, mengapa salah cabok hab sebagai tokoh nomor satu dalam ilmu golok, kecepatan ilmu goloknya tiada wujud, tidak kelihatan bayangannya. Waktu ia membacok, mungkin Ling Chiu Chiu belum sempat tahu dari arah mana sambaran golok itu datang, terpaksa ia mengangkat pedangnya untuk menangkis, namun Toa Hang Tu merupakan salah satu senjata pusaka dari 13 senjata sejati di kolong langit, rasanya cukup berlebihan untuk membacok Helam Chui Kiam. Nah, urayanku kan sudah cocok dengan keadaan, tapi kau jangan lupa, cabok hab malang melintang 30-an tahun di Padang Pasir, julukannya Soamu Chiong, Raja Padang Pasir, untuk apa dia jauh-jauh meluruk ke sini kau bilang tidak mungkin, sebaliknya aku berpendapat kemungkinan besar ya. Kau ingin bertaruh denganku? Aku tidak mau bertaruh denganmu, karena jelas kau akan kalah, boleh kalian bertaruh, siapa kalah harus mencuci mangkuk piring selama setengah bulan, tiba-tiba terdengar suara menyeletuk dari ruang bawah. Setan cilik, memang kau biasa mengambil keuntungan dari kekalahan orang lain, semprot Li Ang Siu. Chow Liuhi yang terlongong sambil bertopang dagu di pinggir geladak, seolah-olah ia tidak mendengar percakapan mereka. Apa yang sedang kau tunggu tanya Li Ang Siu mendekati? Apakah sedang menunggu cabok hab mungkin? Sia-sia saja, Raja Padang Pasir takkan datang, saya umpama kemari, tiada seorang pun yang mampu membunuh dia, Coye Ucin jarang bergaul dengan sebunjian, kenapa Coye Ucin dibunuhnya? Ling Ciucu tiada dendam permusuhan dengan sebunjian, mengapa sebunjian dibunuh? Cabok hab dan Ling Ciucu, yang seorang tinggal di ujung laut, yang lain tinggal di ujung langit, jelas tiada hubungan antara satu dengan lainnya, kenapa pula Ling Ciucu sampai dibunuh olehnya Coye Ucin yang menghela nafas? Katanya lebih lanjut, itu menandakan banyak persoalan dalam peristiwa ini, semuanya belum bisa ditentukan, kini sudah lewat lohor, sejak pertama kali menemukan mayat, kira-kira sudah dua jam berselang, di atas gelada terbaring tiga sosok mayat manusia, ternyata mayat keempat sudah terapung mendatangi terbawa arus. Kalau ketiga mayat terdahulu terapung dan naik turun mengikuti alunan gelombang, mayat yang ini justru seperti kantong kulit yang berisi hawa padat, seluruh badannya terapung di permukaan air. Menghadapi tiga mayat seram terdahulu, Ling Ciucu masih berani melirik dua-tiga kali, tapi begitu melihat mayat yang ini, meski hanya sekilas saja, seluruh badannya terasa menggigil dan mengkirik mulu kuduknya, serta tak berani melihatnya lagi. Awalnya badan mayat ini entah gemuk atau kurus, Coye Ucin yang sendiri tidak bisa membedakan, yang terang mayat ini sekarang sudah melembung besar seperti diisi air, malah sebagian anggota badannya sudah mulai membusuk. Berapa usia mayat ini, tua atau muda, Coye Ucin yang juga sukar menebak, karena rambut dan alis serta bulu badannya sudah sama rontok dan mengelupas kulitnya. Demikian pula biji matanya mencotot keluar hampir pecah, seluruh kulitnya sudah berubah warna abu-abu gelap, sehingga membuat orang luar dan ngeri, menyentuh dengan jaripun Coye Ucin yang merasa enggan. Racun yang hebat sekali, ujar Li Ang Siu. Biar ku minta Yong Chi naik memeriksanya, sebetulnya racun macam apakah ini racun ini, yang yang pun tak akan mengenalnya, kata Coye Ucin. Kau membuah lagi, meski ilmu silatmu cukup hebat, namun dalam hal Mgi, belum tentu kau lebih hunggul dari Tiam Ji, bicara soal menyamar dan merias serta kepandayan menggunakan racun, kau bukan apa-apa dibanding Yong Chi. Tapi orang ini mati bukan lantaran terkena racun saja, bukan racun, memangnya gula boleh juga dianggap gula, air gula, Li Ang Siu melengat, serunya heran, air gula itulah hasil ramuan Sin Cui Kiong yang dibanggakan, di kalangan Kang Ho dinamakan Tianit Sin Cui, sementara murid-murid Sin Cui Kiong menamakannya Jong Cui, memangnya Tianit Sin Cui jauh lebih hebat dan lebih beracun daripada segala macam racun yang ada di kolong langit ini sudah tentu, kabarnya bobot setitik Tianit Sin Cui sama dengan 300 gantang air biasa, orang biasa cukup minum setetes saja, kontan jiwanya akan melayang karena seluruh badannya akan meledak, kata Choh Liu yang menghela nafas, lalu menambahkan, Tianit Sin Cui tidak berbau tidak berwarna, sukar dicoba dan sukar diketahui kelainannya, maka si Raja Padang Pasir pun tak terhindar dari bokongannya, jadi, orang ini adalah cabok H.E.H.M. Choh Liu yang manggut-manggut. Badannya sudah berubah sedemikian rupa, dari mana kau bisa mengenalinya pakaian yang dikenakannya meski baju biasa, namun kakinya mengenakan sepatu kulit domba yang tinggi, terang dia adalah seorang penggembala. Kulit badannya putih halus, sebaliknya kulit muka kasar, itu karena dia biasa mondar-mandir di padang pasir, di pinggangnya tergantung gelang baja peranti untuk menggantung golok, namun golok dan sarungnya sudah hilang, menandakan bahwa senjata yang dia bawa adalah golok pusaka, maka sudah diambil oleh orang yang mengincarnya. Dari beberapa petunjuk yang ada ini, aku yakin orang ini pasti si Raja Padang Pasir Buing Sinto Cabok H.H.D.N.A., kata Choh Liu Hi yang lebih lanjut. Kulihat kau memang cocok menjadi opas, setiap persoalan pembunuhan yang kau usut tentu lebih sempurna dan lihai daripada si elang gundul yang tersohor sebagai opas nomor wahid di seluruh jagad ini, masih ada lagi, kata Choh Liu Hi yang tertawa. Di atas badannya tergantung sebuah lencana perak, di atas lencana ini terukir seekor ronta bersayap. Kalau aku tidak bisa menebak bahwa orang ini adalah si Raja Padang Pasir, tentulah aku ini seorang yang sudah pikun, kembali liang siul cekik ikan geli, katanya, kau memang seorang cerdik yang hebat, tetapi segera Sir Naseri tawanya, katanya pula dengan mengerut kening, soal apa yang menggerakkan hati si Raja Padang Pasir dan murid-murid Sin Cui Kiong? Terang persoalan ini pasti tidak kecil artinya, kini si Raja Padang Pasir sudah ajal, jelas, Choh Liu Hi yang segera menukas, kau hendak membujuk aku agar berpeluk tangan saja, bukan aku tidak ingin membujukmu, cuma ku harap kau jauh lebih berhati-hati. Choh Liu Hi yang menengadah mengawasi segumpal awan yang melintas, katanya tertawa, kabarnya murid-murid Sin Cui Kiong adalah darah ayu jelita yang jarang dicari bandingannya, entah bagaimana kalau dibandingkan dengan ketiga nona kami liang siu tertawa getir sambil menggeleng kepala, apakah kau tidak bisa bicara yang benar satu jam sudah berlalu, suasana lautan tetap ening lelap, tiada pertanda sesuatu gerakan apapun. Ku rasa kau tidak perlu menanti pula, ujar liang siu. Kalau tidak ada mayat yang lain, maka persoalan ini berhenti pada utusan dari Sin Cui Kiong. Kalau orang-orang ini memperebutkan benda mestika, maka benda pusaka itu sudah pasti jatuh ke tangan utusan Sin Cui Kiong, kalau ada mayat lainnya pula peduli apa, berapapun banyaknya mayat manusia, cukup kita perhatikan dan sadari mayat terakhir terbunuh oleh siapa, maka sumber penyelidikan sudah berada di tangan kita, kau yakin tokoh-tokoh kosan ini mati karena memperebutkan benda pusaka manusia mampus lantaran harta benda, setidaknya orang-orang ini tetap manusia, liang siu melepaskan pandangan ke arah nan jauh, katanya perlahan, benda pusaka yang menarik, sampai tokoh-tokoh kosan seperti mereka pun ikut berebut, maka barang ini tentu amat berharga dan mengejutkan, lama. Kelamaan ia menjadi tertarik oleh persoalan ini, terbukti dari sorot matanya yang bercahaya. Seng Tiam Ji yang berada di ruang bawah mendadak bersuara pula, kalian tidak tahu kalau yang yang punya seorang bibi misan yang berada di Sin Cui Kiongoh, yang yang punya seorang bibi misan yang menjadi murid Sin Cui Kiong? Dua hari ini apakah kesehatannya sudah lebih baik? Apa masih mengalirkan air liur kau ingin dia naik ke atas tanya liang siu? Sudahlah, orang demam pilek lebih baik tiduran saja, terdengar seorang menyahut dengan suara lembut, tidak menjadi soal, sakitku memang sudah sembuh, mendengar kata-katamu, aku, terdengar song Tiam Ji berseru pula, yang ci jangan kena tipu, dia sudah tahu kau datang, maka sengaja dia mengeluarkan kata-kata prihatin padamu, suara lembut itu menjawab, saya umpama dia memang berkata begitu, asal dia suka mengatakan, aku sudah senang, sesosok bayangan semampai dengan langkah kaki gemulai seonteng asap melengguk muncul dari tangga kayu dari ruang bawah. Gadis ini mengenakan jubah panjang yang longgar dan lemas, kepanjangan sampai terseret di atas geladak dan menutupi seluruh kakinya, cahaya matahari yang benderang menyinari rambut panjangnya yang terurai mayang, biji matanya bening, membayangkan senyum manisnya nan lembut, selintas pandang seolah didadari dari kahyangan. Yang ci, seruli ang sunu membanting kaki, angin begini besar, buat apa kau naik kesini? Awas nanti kau jatuh sakit lagi dan tidak bisa bangun, kongcu kita yang romantis bisa marah pada kami, di atas sini panas dan gerah, siapa yang tahan menyekap diri di ruang bawah, lagi pula aku pun ingin melihat apakah benar murid Sin Cui Kiong bakal datang, tangannya membawa seperangkat kimono yang lembut halus, dengan perlahannya melampirkannya ke atas badan Coh Liu Hiang, lalu katanya lembut, cuaca mulai dingin, awas nanti kau pun terkena demam, Coh Liu Hiang tertawa, katanya, kau selalu memperhatikan orang lain, sebaliknya tidak prihatin terhadap dirimu sendiri, asal kau memperhatikan dirimu, masa kau bisa sakit, Li Ang Xiu mencibirkan bibir, lalu katanya, memangnya kami yang tidak pernah sakit, tidak pernah memperhatikan kesehatanmu, So Yang yang menepuk kedua pipinya, katanya tertawa, terlalu banyak bermakan hati, kau bisa cepat bertambah tua. Li Ang Xiu memeluknya, katanya cekikikan, aku ini memang kutu busuk yang suka cemburu dan makan hati, Yang Chi, mengapa kau tetap baik pada diriku tubuh So Yang 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 semampai dan lemah dipeluknya dan diangkat ke atas. Pada saat itulah mayat kelima terapung tiba, kalau dinilai secara keseluruhan, mayat ini sudah bukan mayat yang lengkap lagi, karena anggota badan sebelah kiri terbelah dari pundak, seluruh lengan kirinya sudah hilang. Untung mukanya masih dalam bentuk lengkap, jadi masih jelas kelihatan wajahnya yang jelita, pembunuh yang telengas itu agaknya tak tega merusak raut wajahnya yang cantik. Badannya mengenakan pakaian dari kain sari panjang, pakaian tanpa potongan dan model, karena begitu saja dari atas ke bawah sari halus itu membelit badannya, di tengah pinggangnya mengenakan sabuk tali sutra warna perak, kedua kakinya yang indah mengenakan sepatu dari bahan yang sama seperti sabuk peraknya. Pakaian sari yang tinggal separoh itu berlepotan darah, jika tidak mengenakan sabuk tali perak, tentu kain sari halus yang melilit tubuh itu sudah hanyut terbawa gelombang laut, meski demikian badannya sudah hampir telanjang. Lekas so yang yang memalingkan muka, matanya yang elok sudah berlinang air mata. Li Ang Siu pun memejamkan mata, katanya, Yang Chi, menurutmu apakah dia murid Sin Cui Kiong So Yang Yang manggut-manggut tanpa bersuara? Perempuan secantik ini siapa tega membunuhnya ujar Choh Liu Hiang Gegetun. Orang yang bertangan keji ini pun sudah ajal, kata Li Ang Siu. Maksudmu cabuk hab? Sudah tentu cabuk hab, kecuali dia, siapa pula yang mampu melancarkan serangan golok sedemikian cepat THM kembali Choh Liu Hiang memanggut. Setelah tahu dirinya terkena racun, menggunakan sisa tenaga yang masih ada, dia membacok lawan, hatinya dirundung kebencian yang meluap, maka bacokannya itu menghasilkan akibat yang mengerikan, keji dan berat, semua urayanmu itu memang masuk akal, ujar Choh Liu Hiang. Kini sumber penyelidikan yang kita tunggu sudah putus, kita pun tak perlu bersusah payah lagi, memang tiada perkara lagi semua orang yang bersangkutan sudah mati, masih ada perkara lain kau yakin dia mati di tangan cabuk hab memangnya. Bukan jangan kau lupa, setelah cabuk hab mati, Toa Hang Tu mungkin jatuh ke tangan orang lain. Dengan menggunakan Toa Hang Tu, orang itu bisa membunuh dia supaya orang lain menyangka persoalan ini sudah tamat sampai di sini, ah, benar juga fikiranmu, kalau dia ingin orang berpendapat demikian, maka peristiwa ini sudah tentu belum berakhir. Menurut pendapatku, persoalan ini justru baru dimulai, kalau begitu, mengapa dia tak melenyapkan saja mayat-mayat ini, supaya orang tak mampu membedakan dan mengenali mayat-mayat ini, mana mungkin mengusut persoalan ini pula orang-orang ini adalah tokon kosen ternama di Kangau, boleh dikata adalah pimpinan tertinggi cabang persilatan. Jika mereka mendadak menghilang bersama, anak murid atau anggota perguruan mereka masa tidak menyelidiki dan mencari jejak mereka oleh karena itu. So yang yang mengerut kening. Oleh karena itu dia harus bertindak sesuai rencana, supaya orang lain menyangka kelima orang ini saling bunuh, sehingga anak murid dan anggota perguruan sendiri pun kehilangan sasaran untuk menuntut balas, apapula yang harus mereka selidiki liang siu menghela nafas, katanya, tapi pasti tak terfikir olehnya di dunia ini masih ada orang yang senang mencampuri urusan orang lain, Chow Liu Hiang tertawa, katanya, ku kira dia memang tak pernah memikirkan hal itu, tapi siapakah si dia itu? Kemungkinan setiap orang adalah si dia itu, sekarang sumber yang ada pun sudah terputus, kau hendak menyelidiki, bukankah berarti menggagap jarum di lautan tidak salah, ujar Chow Liu Hiang. Tiba-tiba badannya mencelat tinggi terus terjun ke laut. Apa yang hendak kau lakukan teriak liang siu? Mengambil jarum, sahut Chow Liu Hiang sebelum badannya masuk ke air, seperti seekor ikan raksasa, tahu-tahu badannya sudah hilang di telan air laut. Permukaan laut ditimpa sinar matahari keemasan, sama sekali tidak menimbulkan percikan sedikitpun. Yang ci, kau, seru liang siu sambil membanting kaki. Mengapa kau tidak mencegahnya dalam dunia ini? Siapa yang mampu mencegah setiap keinginannya sahut Soe Yang Yang? Soe Yang Yang berdua mengeluarkan kain layar yang besar untuk menutupi ke-4 mayat manusia itu. Baru sekarang Song Tang Ji berani menongolkan kepalanya. Tangan kanannya menjinjing sebuah lampion, berbentuk bagus, sementara tangan kiri membawa sekeranjang buah-buahan. Sinar bintang mulai pasang aksi berkelap-kelip di tengah angkasa raya, air laut kelihatan mengeluarkan cahaya cemerlang seperti lembaran kain sutra yang mengkilap, dengan nyaman dan segar mereka duduk berjajar merasakan hembusan angin lalu yang sepoi-sepoi namun dalam sanubari mereka sedikitpun tidak merasa nyaman dan tenteram. Siapa akan merasa segar dan nyaman bila di samping mereka rebah lima sosok mayat manusia? Lama sudah Coh Liu yang pergi jauh di permukaan laut sana, nampak setitik sinar kelap-kelip laksana bintang di tengah lautan, segera Li Ang Siu berserita wari yang serta berkata, aku hanya mengharap jangan sampai dia kena di jala orang karena dianggapnya seekor ikan raksasa, sung tiam jicekik ikan, ujarnya, kalau ada orang anggap manusia sebagai ikan, tentu orang itu termasuk saudara tuamu, belum habis ia bicara, tiba-tiba ia berjingkrak bangun seraya menjerit-jerit, kaki mencak-mencak berlompatan sedang kedua tangan mencak karsana garuk sini, tahu-tahu sebuah benda meluncur jatuh dari lengan bajunya, kiranya itulah seekor ikan. Li Ang Siu ketika bertepuk tangan dan tertawa besar, serunya, bagus, bagus sekali, akhirnya ada orang yang melampiaskan kedongkolanku entah kapan ternyata Chow Liuhi yang tahu-tahu sudah berdiri di sana, tangannya menjinjing ekor ikan, sebetulnya tangan kanam pun menjepit seekor ikan yang lain namun tahu-tahu sudah masuk ke dalam baju Song Tiam Ji saking kaget dan ketakutan, selebar muka Song Tiam Ji sampai pucat pias, sambil banting-banting kaki segera ia memburu hendak mencubitnya. Chow Liuhi yang tertawa gelak-gelak, katanya, barusan aku melihat seorang yang selalu ingin kau temui, kalau sampai sakit kau mencubit aku, aku tidak akan omong lagi, Song Tiam Ji mencubit lengannya lalu memeluk lehernya, tanyanya, siapa dia lekas? katakan Chow Liuhi yang mengeditkan matanya, sorot matanya laksana bintang-bintang berkelap kelip, katanya tertawa, siapa orang yang paling ingin kau temui? dalam kolong langit ini petikan harpa siapa paling bagus? seni lukis siapa paling baik? syair siapa yang dapat membuat orang kehilangan semangat? masakan siapa pula yang lezat dan tiada bandingannya di seluruh dunia belum habis ya berkata, Liang Siu sudah menyeletuk seraya bertepuk, aku tahu sudah yang kau maksudkan adalah Biao Cheng Buhoa itulah. Song Tiam Ji tarik tangan Chow Liuhi yang, katanya, apa benar kau melihatannya? di mana dia sekerang seorang diri dia duduk di atas sebuah sampan, seperti membaca mantra seperti sedang membaca syair, waktu mendada aku menongol keluar dari dalam air, air mukanya itu sayang kalian tidak akan pernah melihatannya kau kenal di atasnya Song Tiam Ji. Aku hanya tiga kali bertemu dengan dia, pertama kali, tiga hari tiga malam dia menemani aku minum arak, kedua kali bermain catur lima hari lima malam, dan terakhirnya dia berdebat tentang ajaran Buddha selama tujuh hari tujuh malam dengan aku, meneguk air tomat, lalu ia menambahkan, tentang ajaran Buddha sudah tentu aku tidak ungkulan melawan dia, tapi minum arak dia bukan tandinganku, bagaimana permainan catur kalian tak tahan Liang Siu bertanya. Biar ku katakan seri alias sama kuat. Tapi Hoa Siu itu justru tidak mengakui putusan ini kecuali minum arak dan berkelahi, mungkin apapun kau tidak akan ungkulan melawan orang, oleh Liang Siu. Omong kosong, paling tidak selamakan aku jauh lebih kuat dari dia, kata Chow Liuhi yang sungguh-sungguh. Saking gelinya Liang Siu terloroh-loroh sampai memeluk pinggang. Sebaliknya Song Tiam Ji menarik-narik lengan bajunya, tanyanya mendesak, kenapa tidak kau undang dia untuk mampir kemari semula dia mau, tapi baru saja ku katakan ada beberapa gadis cantik ingin bertemu dengan dia, tiba-tiba berubah sikapnya seperti kelinci yang mendadak kena panah, lari terbirik-birik, dia akan sudah menjadi Hoa Siu, kenapa pula harus takut terhadap perempuan, kata Tiam Ji gemas Samliu memonyongkan mulut. Justru karena dia seorang Hoa Siu baru, dia takut, kalau bukan Hoa Siu tentu dia tidak takut, Chow Liuhi yang menjelaskan. Kalau dia bukan Hoa Siu selali Ang Siu, ku tanggung gak akan lari datang lebih cepat dari lari seekor kelinci, Soh Yang yang tertawa lembut, timrungnya, habarnya orang itu adalah Hoa Siu kenamaan dalam kalangan Buddha, bukan saja syair, tulis, gambar seni sastra serba pandai, malah silatnya pun termasuk golongan tokoh koson, memangnya tokoh koson belaka, selacoh Liuhi yang. Malah boleh dikata merupakan salah satu murid dari Siu Lim yang paling menonjol dan paling pintar, sayang dia, sungguh dia terlalu pintar keahliannya terlalu luas dan banyak, namanya pun amat besar dan harum. Maka Tian Ou Tai Su dari Siu Lim Si dalam mencantumkan nama-nama calon pengganti Chiang Bun Jin mendatang, ternyata memilih Bu Siang yang segalanya tidak ungkulan melawan dia, demikian tutur Chow Liuhi yang. Tiba-tiba Chow Liuhi yang bertepuk tangan dan berkata, sungguh tak nyana, Liang Siu ternyata kenalan intim Bu Hoa yang tahu segala seluk beluk. Sudah tentu dia tidak akan punya sangkut paut dengan peristiwa ini, demikian selah Soe Yang Yang, adakah kau melihat orang lain pula mayat-mayat ini terbawa arus dari arah timur, setiap perahu di sebelah timur asa sudah ku periksa semua, kecuali Bu Hoa, hanya sebuah perahu lain termasuk milik kaum persilatan, siapa dia tanya Soe Yang Yang. Di atas perahu itu terdapat Suto Ahu Hoat dari Kepang, Suto Ati Yang Lo dan Pangcu mereka yang baru. Tahukah kau Jin Lo Pangcu tahun yang lalu sudah meninggal? Coba kau terkah siapakah pejabat Pangcu yang baru siapa balas tanya Soe Yang Yang, bersambung ke jelit dua. Terima kasih telah menonton!